Trading Spread, Swap, Komisi Volume, Biaya Tersembunyi Selamat datang di pelajaran kelima dari kursus Forex Dasar. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari remunerasi yang dikenakan oleh broker atas layanan yang mereka sediakan dan apa hubungan spread dengannya, swap, dan bagaimana cara menghindari pembayarannya ketika Anda melakukan trade sepanjang malam. Trik-trik yang digunakan para broker tak jujur dan biaya apasajakah yang tidak seharusnya Anda bayar. Ketika melakukan trading di pasar Forex, seorang trader mungkin akan menemukan dua jenis biaya, kerugian yang disebabkan oleh order yang tidak menguntungkan, biaya yang berhubungan dengan trading itu sendiri. Perhatikan baik-baik persamaan ini. Anda akan memerlukannya ketika Anda mulai menjajal strategi trading dalam akun trading demo OctaFX. Kerugian yang disebabkan oleh order-order yang tak menguntungkan. Untuk meminimalkan efek order-order yang menciptakan kerugian, tetap berpegang teguh pada dua aturan sederhana. Satu, optimalkan secara berkala strategi dagang Anda dan tingkatkan nilai kesuksesan dari order-order Anda. Dua, perkirakan bahwa kemungkinan risiko Anda tidak lebih daripada sepertiga dari keuntungan yang diharapkan ketika Anda merencanakan sebuah trade. Anda dapat mengunci order tertentu dalam sebuah kerugian dengan menggunakan Stop Loss Order. Kami akan menjelaskan bagaimana hal ini berfungsi dalam pelajaran kami yang berjudul Bagaimana Cara Melakukan Trade Forex Hanya Dalam 20 Menit Perhari. Biaya Yang Terkait Dengan Trading Biaya yang terkait dengan trade biasanya menjadi bagian tak terhindarkan dalam mengakses trading forex. Untuk Anda ketahui, OctaFX merupakan jenis broker yang tidak mengenakan komisi apapun untuk trading dalam MetaTrader atau untuk melakukan deposit serta penarikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih jauh apa yang dimaksud dengan spread dan swap. Spread Spread merupakan perbedaan di antara harga bid dan ask. Harga ask adalah harga untuk membuka sebuah buy order atau menutup sell order. Harga bid merupakan harga untuk membuka sebuah sell order atau menutup buy order. Anda membayar bagian pertama dari spread ketika Anda membuka sebuah order dan bagian kedua ketika Anda menutupnya. Spread biasanya berjumlah mulai dari 0,6 hingga 3,5 pip untuk mayor, logam, dan minyak mentah. Ini merupakan jumlah yang kecil untuk seorang trader. Tetapi broker sesungguhnya akan menghasilkan uang dalam volume yang diperdagangkan. OctaFX dan broker-broker besar lainnya melaksanakan ratusan order dengan volume gabungan sebesar 10 juta dolar setiap menitnya. Spread mendorong kerjasama di antara trader dan broker. Semakin banyak uang yang dihasilkan trader, semakin tinggi volume trading, maka semakin tinggilah penghasilan broker. Berkat spread, broker akan selalu tertarik pada keberhasilan tradernya dan juga akan senantiasa bekerja guna memberikan bantuan kepada mereka. Namun demikian, perlu diingat bahwa Anda tidak dapat membuka sebuah order dan langsung menutupnya pada harga yang sama. Ketika berita-berita penting bermunculan, maka spread akan cenderung meningkat. Ini terjadi karena harga kemungkinan akan mengalami fluktuasi akut selama waktu tersebut. Broker mempertaruhkan diri untuk membuka sebuah order yang merugikan. Sebagai contoh, membuka order pada harga di bawah pasar. Swap Swap dikenakan ketika Anda membuka sebuah order dan mempertahankannya selama lebih dari satu atau beberapa hari. Ini berjumlah mulai dari 0,01 hingga 2,46 pip per hari atau kira-kira mulai dari 0,1 dolar hingga 24,6 dolar per lot. Swap muncul sebagai akibat order standar Forex yang disebut dengan SPOT. Anda bisa mengetahui bagaimana ini bekerja pada layar Anda. Berdasarkan ketentuan order SPOT, Anda perlu menyediakan mata uang dengan jumlah penuh pada hari kerja kedua. Ketika broker menyediakan leverage untuk order Anda, ia meminjam sejumlah dana dari saldo Anda untuk mempertahankan order ini. Jumlah ini disebut margin. Jadi, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dari selisih nilai ini? Untuk menghindari pengiriman aktual mata uang, broker menutup posisi pada akhir hari dan kembali membukanya pada nilai tukar saat itu. Tetapi, mengapa ini berarti trader diwajibkan untuk membayar? Ketika swap dikenakan, broker mengumpulkan komisi untuk mempertahankan order agar tetap terbuka semalaman. Jumlah ini tergantung pada selisih di antara suku bunga pasangan mata uang yang Anda perdagangkan. Jika Anda membeli sebuah mata uang dengan suku bunga rendah, swap negatif akan dikenakan. Jika Anda membeli mata uang dengan suku bunga tinggi, Anda akan menerima swap positif. Mari ambil OctaFX sebagai contoh dan lihatlah biaya aktual. Bayangkan jika Anda telah membuka sebuah order beli untuk EURUSD sejumlah satu lot dan menutupnya pada hari berikutnya dengan keuntungan 70 pip. Untuk membuka order seperti ini dengan rasio leverage 1 banding 500, Anda perlu margin 234 dolar. Angka ini selalu berubah dan dikalkulasikan tergantung pada harga pasangan mata uang saat itu. Satu pip dalam order ini adalah 0,0001 dikalikan dengan 100 ribu dan hasilnya setara dengan 10 dolar. Keuntungannya adalah 70 pip dikalikan dengan 10 dolar dan setara dengan 700 dolar. Biaya-biaya yang dikenakan adalah pembayaran setengah dari spread pada saat pembukaan order yang berjumlah hingga 0,3 pip atau 3 dolar. Pembayaran setengah dari spread pada saat penutupan order yang berjumlah hingga 0,4 pip atau 4 dolar. Totalnya, pendapatan bersih berjumlah hingga 693 dolar. Note, Anda seharusnya tidak perlu membayar komisi kepada broker untuk melakukan deposit atau penarikan dana. Kami menyarankan Anda untuk menghindari broker yang mengenakan Anda biaya seperti ini. Broker OktaFX menonaktifkan swap untuk para klien Indonesia. Mari kita rangkum apa yang baru saja kita pelajari dari pelajaran ini. Bagi para trader, spread merupakan jenis remunerasi broker yang paling menguntungkan. Spread merupakan selisih tipis di antara harga beli dan jual. Biasanya berjumlah mulai dari 0,6 hingga 3,5 pip, tetapi kemungkinan akan meningkat selama volatilitas tinggi di pasar. Broker menutup dan membuka kembali posisi yang telah Anda buka demi membebaskan Anda dari kewajiban untuk mengirimkan mata uang aktual berlawanan dari order Anda. Setiap kali swap dikenakan, trader akan memperoleh swap negatif atau positif untuk mempertahankan order terbuka semalaman. OktaFX kini mempunyai akaun bebas swap sepenuhnya yang Anda tidak membayar swap atau sebarang komisi lain. Beberapa broker kemungkinan akan mengenakan komisi tambahan untuk para trader mereka. Berhati-hatilah dan jangan membayar lebih daripada yang diperlukan. Dalam kursus berikutnya, Anda akan mempelajari apa yang dimaksud dengan akun trading dan bagaimana cara untuk membukanya. Bagaimana cara mendapatkan dana sebesar 5.000 dolar yang dikreditkan ke dalam akun demo Anda untuk pelatihan Forex. Bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrader 4 dan membuka order pertama Anda.